Intro Berikut ini hasil pertandingan kualifikasi piala dunia zona Asia di match day keempat tanggal 15 dan 16 Oktober tahun 2024 beserta kelas men sementara dan juga top skor sementara sebelumnya silahkan di like dan di subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita olahraga lainnya hasil pertandingan hari ini yang mempertemukan teman Jepang yang menjamu Australia Jepang ditahan impang tamunya Australia dengan skor 1-1 Shot on target 4 untuk Jepang dan 3 untuk Australia sementara corner 6 Jepang dan 8 Australia Pada partai yang lainnya yang mempertemukan antara Korea Selatan menjamu Iraq bermain di kandang Korea Selatan mengalahkan tamunya Iraq dengan skor 3-2 Shot on target 6 untuk Korea Selatan dan 3 untuk Iraq Sementara di pertandingan yang lainnya yang mempertemukan antara timnas Indonesia yang bertandang ke markas China Indonesia dikalahkan di kandang China dengan skor 2-1 Shot on target 4 untuk China dan 5 untuk Indonesia sementara pelanggaran 10 China dan 11 Indonesia di partai yang lainnya yang mempertemukan antara Kyrgyzstan yang menjamu Korea Utara Kyrgyzstan mengalahkan tamunya dengan skor tipis 1-0 Shot on target 3 untuk Kyrgyzstan dan 4 untuk Korea Utara Sementara di laga yang lainnya yang mempertemukan antara Kyrgyzstan yang mempertemukan antara Uzbekistan dan Fardusoulos Uni Emirat Arab Uzbekistan mengalahkan tamunya dengan skor tipis 1-0 Shot on target 4 untuk Uzbekistan dan 6 untuk Uni Emirat Arab sementara pelanggaran 10 Uzbekistan dan 9 Uni Emirat Arab Iran yang menjamu Qatar, Iran mengalahkan tamunya Qatar dengan skor telak 4-1 Shot on target 6 untuk Iran dan 2 untuk Qatar sementara corner 6 Iran dan 5 Qatar sementara pelanggaran 9 Iran dan 11 Qatar sementara di pertandingan yang lainnya, Kyrgyzstan yang menjamu Oman dan Kyrgyzstan mengalahkan tamunya dengan skor cukup telak 4-0 Shot on target 7 untuk Kyrgyzstan dan 2 untuk Oman sementara corner 6 untuk Kyrgyzstan dan 6 untuk Oman di laga yang lainnya, Palestina yang menyamu Kuwait Palestina ditahan imbang tamunya Kuwait dengan skor 2-2 Shot on target 4 untuk Palestina dan 5 untuk Kuwait dan 5 untuk Kuwait sementara pelanggaran 12 Palestina dan 11 Kuwait dan partai terakhir, Arab Saudi yang menyamu Bahrain Arab Saudi ditahan imbang tamunya dengan skor 0-0 Shot on target 3 untuk Arab Saudi dan 4 untuk Bahrain sementara pelanggaran 10 Arab Saudi dan 11 Bahrain dan berikut ini daftar kelas men sementara sampai di Max D ke-4 di grup A, peringkat pertama Iran dengan mengoleksi poin 10 dari 4 kali main 3 kali menang dan sekali seri sementara di peringkat kedua ada Uzbekistan dengan sama-sama mengoleksi poin 10 di peringkat ketiga ada Uni Emirat Arab dengan poin 4 di peringkat ke-4 ada Qatar dengan koleksi poin 4 sementara di peringkat ke-5 Kyrgyzstan dengan poin 3 dan di dasar kelas men ada Korea Utara dengan koleksi poin 2 sementara di grup B di peringkat pertama ditempati Korea Selatan dengan koleksi poin 10 dari 4 kali main 3 kali menang sekali seri dan di peringkat kedua ditempati Jordania dengan poin 7 dari 2 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kalah di peringkat ketiga ada Iraq dengan poin 7 di peringkat ke-4 ada Oman dengan poin 3 sementara di peringkat kelima ditempati Kuwait dengan poin 3 dari 4 kali main 3 kali seri dan 1 kali kalah sementara di dasar kelas men ditempati Palestina dengan mengoleksi poin 2 dari main 4 kali 2 kali seri dan 2 kali kalah sementara di grup C di peringkat pertama ditempati oleh Jepang dengan 4 kali main 3 kali menang 1 kali seri dengan mengoleksi poin 10 di peringkat kedua Australia dengan poin 5 dengan 4 kali main 1 kali menang 2 kali seri dan 1 kali kalah sementara di peringkat ketiga Arab Saudi dengan mengoleksi 5 di peringkat ke-4 ada Park Line dengan poin 5 sementara di peringkat ke-5 ditempati Timnas Indonesia dengan poin 3 dari 4 kali main 3 kali seri dan 1 kali kalah di dasar kelas men ada Cina dengan 4 kali main 1 kali menang 3 kali kalah dengan poin 3 dan berikutnya daftar top skor sementara sampai pekan ke-4 Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton